selamat menikmati sudah mempunyai ini dan saya hapus dan saya ganti dengan echo dan saya simpan lalu saya pergi ke sini dan saya mempunyai ini ini adalah artinya sama dengan variable nama itu isinya ini tapi jika saya memberikan 2 sama dengan saya simpan dan saya reload apa yang terjadi di sini akan ada error umpamanya saya membuat variable lagi saya memberikan variable 1 nama 1 dan saya copy saya berikan nama 2 oke semacam itu dan di sini saya mau memberikan if dan saya membuat kode semacam ini jika dolar nama 1 kita di sini menggunakan 2 sama dengan dan di sini saya memberikan jika nama 1 adalah abem dan di sini artinya adalah sama dengan kalau di sini nama 1 diganti dengan ini tapi kalau di sini jika ini sama dengan ini maka akan saya tampilkan variable nama 1 saya simpan sekarang dan saya pergi ke sini reload oke abem oke di sini saya berikan semacam itu dan saya reload lagi di sini akan ada semacam ini dan kita bisa memberikan 3 sama dengan juga jika saya simpan akan menjadi seperti itu dan jika di sini saya memberikan A kecil maka di sini akan tidak ditampilkan dan mungkin saya memberikan else oke seperti itu dan saya menyimpan lalu saya pergi ke sini dan akan dituliskan semacam ini lalu jika saya ganti di sini A besar dan saya simpan maka di sini akan ada semacam ini mungkin saya tambahkan oke oke semacam itu saya reload oke ada semacam ini dan jika di sini saya kurangkan sama dengan menjadi 2 sama dengan saja di sini akan tetap sama dan jika saya ganti dengan A kecil maka di sini ini karena sensitif karakter yang kita masukkan dan jika saya mengurangkan lagi hanya menggunakan 1 sama dengan maka dia akan sama seperti ini dia tidak akan di huruf walaupun saya memakai huruf kecil atau huruf besar dengan pakai 1 sama dengan dia akan dibaca sama oke semacam itu dan jika saya memakai A otomatis dia dianggap bahwa variable ini diganti dengan variable ini maka saat saya simpan dan di sini saya reload maka namanya juga menjadi huruf kecil semua demikian tutorial tentang tanda sama dengan di php dan kita lanjutkan di tutorial selanjutnya salam selamat selamat Terima kasih.